Halo guys, jumpa lagi di channel Talaut Project Ya, jadi guys, kali ini kami akan membahas tentang 2 kasus yang sedang viral saat ini yaitu kasus Ketyap dan kasus Jonathan Galindo Tapi sebelum video ini dimulai, pertama-tama tolong klik tombol subscribe di channel ini untuk berlangganan di channel ini Oke, jika teman-teman sudah penasaran, berikut videonya Kita mulai dari kasus Ketyap Jadi sobat, Ketyap ini adalah seorang YouTuber asal Vietnam Ketyap ini sering membuat konten-konten tentang makan-makan atau mukbang Dan hampir semua video di channelnya itu adalah video makan-makan Dan di setiap video yang dia upload, dia tidak pernah memperlihatkan mukanya guys Jadi ini masih misteri bagaimana wajah asli dari Ketyap ini guys Dan guys, banyak orang yang bilang kalau Ketyap ini sering mendapat penyiksaan dari seseorang dan dipaksa untuk membuat konten makan-makan tersebut Dan di beberapa video yang pernah dia upload, itu katanya ia sempat memperlihatkan kode-kode minta tolong kepada penontonnya guys Dan baru-baru ini sedang viral, Ketyap memperlihatkan wajahnya kepada semua orang Nah, berikut videonya Terima kasih telah menonton! 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 Kita lanjut ke kasus Jonathan Galindo Ya jadi sobat Jonathan Galindo Jonathan Galindo adalah sosok menyerupai anjing di Disney Dan Jonathan Galindo ini adalah seorang pedofilia Dia tertarik terobsesi dengan anak kecil dengan badut Jonathan Galindo ini adalah sosok yang nyata yang ada di Meksiko ataupun Spanyol Dan dia pertama kali dibahas oleh seorang Youtuber bernama Carlos Name Jadi guys Jonathan Galindo ini melakukan aksi menangkap ataupun mencari anak-anak di Meksiko ataupun di Spanyol Dan kalau dia dapat ia akan menyiksa anak tersebut Dan bahkan akan membunuh anak tersebut Berikut video saat Jonathan Galindo bereaksi mencari anak-anak di Meksiko dan di Spanyol Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati